Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Monandri kali ini saya akan membahas sebuah pouch dari Gorak Made in America perusahaan spesialis buat tas-tas badak speknya military karena emang yang buat bekas militer juga yang mereka merasa ada gak sih tas yang bisa dipakai sehari-hari tapi spesifikasinya seperti militer dan produk hypanic mereka adalah tas bungkung GR1 di 21 liter dan 26 liter kalau gak salah nah ini adalah pouch yang bisa masuk di dalam semua tas Gorak dan tas lain juga sebenarnya ini GR1 Field Pocket jadi tetap dengan bentuk boxy-nya terus ini ada untuk nempel velcro ini yang ceweknya dengan bentuk kas dari Gorak jadi bendera Amerika yang posisinya dibalik ukuran standar 2x3 inci bisa untuk kita pasang patch moral patch atau bendera model gini cahitannya bendera Amerika dibalik maknanya kalau teman-teman mau tahu bisa cek di website Gorak jadi ini kapasitasnya 3 liter bahan materialnya adalah Cordura 1000D jadi sama kayak tas-tasnya Gorak yang dimana Cordura 1000D itu agak kasar tapi memang dia tahan banting maksudnya tahan abrasi sangat kuat ya kemudian dimensinya sendiri ini 9x6x2,5 inci atau kalau di cm kan dibulatkan aja 23x15 cm x 6 cm lebih dikit jadi 23,6 ini 23 cm 15,3 ini 6,3 cm di bagian atas ada handle yang sangat enak di bawahnya double-double lapis-lapis ada empuk-empuknya terus jahitannya rapi dikuatin lagi jadi ada webbing terus ini Cordura-nya ini rapi sekali megangnya enak sekali ya kemudian resletingnya YKK semua dan dibalik full sampai muter jadi nanti dibukanya bisa clamshell gitu jahitannya double-double semua nah di bagian belakang ini yang agak istimewa menurut saya karena dia bisa ditempel ke bagian depan tas gorak biasanya jadi Cordura kan biasanya ada gini 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 kan ada mole webbingnya ini dia bisa attachnya gitu atau ada juga yang di bagian dalam cuma punya saya ini yang bullet di bagian dalam gak ada tapi bisa juga ditaruh aja jadi modelnya hanya di masukkan di dalam modular nah coba ini bisa masuk seperti ini ini bullet 10 yang paling kecil bisa masuk sempurna disini ke posisi vertikal juga bisa tas-tas lain juga jelas bisa gitu seperti itu nah yang sisi belakang tadi cara attachmentnya yang menurut saya spesial karena dia tidak perlu beli aksesori selain lagi jadi cukup dirinya sendiri dia sudah disediakan 1,2,3,4 modelnya webbing gini coba kita lepas jadi ininya lentur biasa cuma ini bagian ujung ini sekitar 5 cm dilapis 2 terus dijahit box stitch jadi terasa kaku gunanya apa jadi nanti ini kan bisa di tanyamkan ke tadi hanya masuk keluar masuk dengan selang-seling dengan yang di tas nah terakhirnya yang kaku ini masukkan ke dalam sini nah ini ada slot masuk sampai ke dalam sana ini kaku sekali jadi emang bener-bener aman ya jadi kalau sudah masuk wah luar biasa oke nah seperti itu tinggal disesuaikan nanti rapi sekali jadinya dan sangat-sangat kuat seperti itu coba kita kembalikan lagi bisa enggak ya jadi enggak perlu khawatir karena material ini tarik-tarik aja enggak masalah biasanya bukannya paling cuman kotor kalau untuk rusaknya sih bisa puluhan tahun ini perlu rusak ini jahitannya double double semua penguatnya menang di awet dan biasanya malah bosan duluan daripada rusaknya nah kalau dalamnya coba kita lihat sekililingnya sudah semua kita buka ya ini coba saya isi asal saja isinya biar sebagai contoh buat teman-teman taraaa dibuka full clamshell ada kacamata ada tang engineer kunting kenitek tang potong kobol sebagai contoh aja nah di dalam ada 3 kompartemen yang 2 resletingan yang satunya lepas dan 1 resleting ini tertutup gak kelihatan yang satunya mesh jadi bisa kelihatan dari luar isinya ini resleting YKK juga khas dia modelnya ada paracord terus dikasih apa ini tubing heat string gitu kita buka posisi resletingnya juga model yang kebalik rapi jadinya ini bisa kelihatan dari luar misalnya isi pouch ini wadah hardis juga bisa ini kelihatan dari luar dan ini materialnya tebal sekali untuk meshnya ya jadi kalau Gorak bilang spesifikasi militer wajar ini memang belum pernah saya megang mesh tebal ini terus yang disini dia cuma elastik saja dilapis 2 bagus bisa untuknya ini pencatatan atau snack bisa masuk sini bisa kelihatan disini nah kalau yang satunya resletingnya tertutup jadi gak kelihatan dari luar teman-teman bisa nyimpan barang-barangnya biar gak terantuk dengan yang di luar seperti center atau multitool bisa jadinya ada 3 pilihan gak ada model tengahnya sih jadi emang dia belum-belum-belum gitu aja modelnya dan dia tidak size independen ya maksud saya kalau ini diisi penuh dia akan makan ruang yang disini disini pun kalau dipenuhin akan memakan ruang yang lain jadi gak ada apa ya istilahnya gasetet istilahnya extra space gitu gak dibuat nge-press aja nah disini harusnya ada label cuma karena sticker lepas hilang kemana dan ini untuk jahitan-jahitannya kalau teman-teman perhatikan rapi sekali full bener-bener semuanya dijahit tertutup ditutup semua penguatnya dobel-dobel keliling semua ini full rapinya sampai ke sisi satunya pun bahkan di resletingnya juga penguatnya mantep lah kanan-kiri semua gitu nah ini kalau misalkan teman-teman buka semua gini ini bisa jadi tas sendiri kayak gini bisa di resletingkan bisa di resletingkan cuman posisinya karena gak dua arah jadi ya hanya satu arah bisa ada tempat di luarnya satu dua tiga cuman gak ada handle-nya karena kebalik posisinya di dalam dan di luar seperti ini warnanya coklat spesifikasi badak enak untuk nyelindungin barang-barang EDC teman-teman atau kamera lensa karena ini semua hampir semua padding ya jadi sebelah sini tebel ini ada tebel-tebel terasa coba kalau kita buka yang sini pun nah ini empuk ini empuk sekitar mungkin setengah cm ya sebelah sini sini juga empuk semua kalau sini karena jahitannya lapis-lapis ya lumayan terlindungi dan bagian yang sini ini aslinya cuman satu lapis tapi karena dia ketemu sama handle dan handle-nya empuk jadi ya hampir dibilang fully padded jadi cukup bisa melindungi barang bawaan teman-teman bisa untuk alat-alat medis bisa multi-tool tool-tool kerja bisa alat pulis kamera semua masuk disini kalau pas kosong memang agak aneh bentuknya karena agak ngelipet-lipet ini tapi kalau dipenuhin sih cakep banget ini oke itu review singkat dari saya untuk gurak GR1 fill pocket buatan amrik kualitasnya nggak diragukan korke menit sangat teman-teman oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like kalau suka dengan video ini unlike kalau emang nggak suka share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe karena saya akan rutin review barang-barang yang asik-asik buat EDC everyday carry oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone